selamat berjumpa kembali dengan saya agus robet di channel agus robet kali ini saya akan memberikan info tips apakah rantai yang anda beli sudah sesuai dengan barah yang anda miliki atau bar yang anda beli sudah sesuai dengan rantai yang anda beli atau anda membeli bar dan rantai yang salah ini yang akan kita bahas kali ini perlu diketahui bahwa di pasaran banyak beredar keperluan bar dan rantainya kali ini yang kita fokus kepada ukuran ukuran rantai dan bar nya mungkin kalau kita membeli rantai dengan bar yang sudah kita miliki misalnya Hai saya mempunyai bar 20 in mungkin akan mudah ketika kita tanyakan ke toko kita ingin membeli rantai yang ukurannya 20 in mungkin pada tahapan ini benar tapi untuk tahap selanjutnya mungkin bisa jadi salah kenapa saya katakan salah bahwa bar dia mempunyai setidaknya empat tipe ya untuk satu ukuran yang sama mungkin ada tiga tipe contoh misalnya bar 20 in 20 in setidaknya dia ada tiga tipe ukuran gaup ya ini adalah lubang setidaknya di pasaran ada tiga tipe untuk merek Oregon dan dua tipe untuk merek steel ya kenapa saya katakan begitu karena kalau kita mempunyai bar maka pastikan anda melihat ini dulu nah ini saya contohkan ini bar 21 in panjang 53 cm kalau yang 20 in 50 cm nah setidaknya ada tiga tipe ini ini ada 1,6 atau 0,063 jadi ini bar yang gauknya paling besar ada juga bar yang ukurannya 1,5 atau 0,058 ada juga bar yang ukurannya bar 1,1 atau 0,043 setidaknya itu empat jenis bar yang ada di pasaran tapi kita sempitkan permasalahan umumnya kita mempunyai bar sensor dengan bar 20 atau 22 ya misalnya seperti itu ya maka umumnya kalau kita ingin memilih ini ada rantai jenis Oregon setidaknya ada tiga tipe itu Oregon ini Oregon ya ini ada Oregon tipe 75D ini ada 75RD ini ada 75RD ini ada 75LPX nah baik untuk 20 in 22 bahkan 25 ini yang 20 in karena 36T untuk membaca kode ini ini 75 ya jadi angka di depan ini ini yang membedakan gauk ya kalau untuk Oregon jadi 75 ini adalah untuk tipe karena sayangnya di Oregon tidak dijelaskan untuk berapa jadi untuk tipe 75 itu untuk tipe bar yang ukurannya 1,6 ya jadi untuk Oregon dia dia untuk yang tipe 75 depannya itu untuk bar yang ukuran 1,6 gaupnya ada juga mungkin ketemu yang depannya 73 ya 73 LPX misalnya mungkin juga bisa buat bar 20 in tapi dia lebih spesifik untuk yang ukuran bar nya 1,5 mili atau 0,58 ada juga satu lagi yang depannya adalah 72 ya kalau yang banyak depannya 72 maka itu untuk tipe yang gaupnya 1,3 ya 1,3 mili atau 0,50 nah saya perhatikan ketika saya membeli bar 20 in padahal bar saya adalah gaupnya 1,6 tapi dari pihak toko saya dikasih yang tipe 72 LPX atau 72 HD misalnya kalau mau belah atau satu lagi adalah yang tipe 72D misalnya maka ketika bar kita ukurannya 1,6 kemudian dikasih rantai yang tipe 72 sebetulnya pas masuk secara ukuran 20 in tetapi gaupnya kebesaran jadi gaup itu adalah kaki ya kaki rantai nya jadi seperti ini, ini gaupnya ini kaki rantai nya jadi ketika kita memakai kaki rantai 1,3 atau tipe 72 misalnya Oregon dipakai ke bar yang 1,6 maka rantai itu goyang ya goyang karena seperti orang yang pakai sepatu ukuran kakinya 40 tapi pakai sepatu ukuran 45 misalnya maka ga nyaman dipakai lalu akibatnya apa akibatnya karena ini terlalu longgar kakinya sehingga oli tidak akan lancar masuknya oli itu tidak akan lancar sampai ujung oli tidak lancar sampai ujung karena ketika kita memotong kayu ampas kayu banyak tersumpal di di gaupnya ini itu yang membuat makanya rantai itu ujungnya hitam panas karena apa satu pemakaian rantai yang tidak tepat rantai 1,3 dipakai untuk bar 1,6 nah itu itu untuk Oregon lalu bagaimana dengan steel kalau steel steel juga mengeluarkan rantai 4 ukuran yang satu ada yang ukuran 1,6 gaupnya ada yang 1,3 ada ukuran 1,1 ya jadi cuma 3 ya jadi dia steel itu mengeluarkan 3 tipe 1,1 1,3 sama 1,6 jadi dia tidak mengeluarkan 1,5 ya saya informasikan contohnya ini ya kalau steel steel lebih informatif seperti ini ketika bar saya ukurannya 21 in 1,6 mili gaupnya ini ada informasinya untuk ukuran bar 21 in drivelingnya 72 jadi 72 itu adalah banyaknya driveling 404 ini adalah tipenya 1,6 ini gaupnya jadi 1,6 ini jadi ini adalah rantai yang pas untuk bar yang ini ada juga seperti ini ini adalah untuk rantai yang ukuran gaupnya 1,1 mili 1,1 mili ini yang 0,43 ya 1,1 mili atau 0,43 ini untuk bar 16 in biasanya untuk yang 1,1 ini untuk bar 16 14 12 10 in biasanya digunakan untuk top handle sensor ataupun MS170 ini lalu ada juga seperti ini ini ditulis manual sama toko ini juga buat 16 in tapi ini untuk yang 1,3 ya 1,3 ya ini rantainya sedang saya pakai ini jadi MS80 pun bisa ada dua ada yang tipe 1,1 ada yang 1,3 jadi kalau bar keluaran steel umumnya 1,1 ya kalau anda beli bar steel 18 in untuk 1,80 atau 1,70 maka kemungkinan dikasih yang 1,1 seperti ini ya tapi kalau anda beli yang MS210 misalnya maka biasanya dikasih yang dikasih yang 1,3 tapi kalau bar bar selain steel merek-merek Cina maka biasanya kalau merek Cina itu paling kecil 1,3 1,3 1,5 1,6 jadi itu jadi memilih rantai lihatlah ukuran keterangan di bar ini sehingga jangan sampai kita membeli rantai tidak sesuai dengan ukuran kakinya terutama ya ukuran kakinya yang lebih sial lagi ukuran bar nya 1,3 anda membeli ukuran rantai 1,6 maka dipastikan tidak akan masuk di sini tapi makanya ini buat toko offline misalnya atau online sebagian kebanyakan mereka lebih nyetok yang kalau Oregon tipe 0,72 tipe yang depannya 72 ini karena mereka tidak mau ambil pusing karena kebanyakan bar yang beredar padahal 1,6 tapi mereka tidak mau ambil pusing tetap tipe 72 akan muat di 1,6 tapi imbasnya itu bar cepat rusak oke itu sedikit informasi dari saya bagaimana caranya memilih rantai yang tepat untuk bar anda oke silahkan di subscribe bagi yang belum untuk mendapatkan update video terbaru silahkan di like di share di komen untuk berinteraksi dengan saya sampai jumpa lagi di video berikutnya selamat menikmati